Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau bikin cemilan yang buatnya mudah Cuma pakai satu telur, bisa pakai takaran sender Bikinnya mudah, rasanya enak banget Tonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah Masukkan satu butir telur ke dalam wadah 160 gram gula pasir Atau setara dengan 11 sendok makan seperti ini 200 gram tepung terigu Atau setara dengan 20 sendok makan seperti ini Goyangkan sendoknya Ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 1 sendok teh SP 150 ml susu cair 1 sendok teh vanila 1 sendok teh 1 sendok teh garam Kemudian Ini dimixer dengan kecepatan yang paling rendah dulu Sampai tercampur rata Supaya tepungnya tidak terbang Setelah tercampur rata Naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi Lalu ini diaduk atau dimixer Selama kurang lebih 7 menit Sampai adonannya mengembang Setelah 7 menit dimixer Ini adonannya sudah putih mengembang Matikan mixernya Sisir bagian pinggiran wadah dengan spatula Selanjutnya Siapkan wadah Bagi adonan menjadi 2 bagian Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat Aduk sampai tercampur rata Siapkan plastik segitiga Masukkan adonan putih dan adonan coklat Kedalam plastik segitiga Ikat bagian ujung plastik segitiganya Lalu ini disisihkan dulu Melakukan hal yang sama ke adonan coklat Adonannya ini sudah selesai Sisihkan sebentar Kemudian siapkan cetakan Disini saya menggunakan cetakan kue mangkok Letakkan di atas cetakan kue mangkok Kertas yang biasa dipakai Untuk membuat bolu kukus seperti ini Rapikan kertasnya Lakukan hal yang sama ke semua cetakan Setelah selesai Tuangkan adonan putih ke dalam cetakan Ini dituang di bagian dasarnya aja Adonannya dituang secara berselang-seling Adonan putih dan coklat Setelah adonan putih selesai Dituang ke dalam cetakan Tuangkan adonan coklat Seperti ini Tuang adonan secara berselang-seling Lakukan hal yang sama Sampai adonannya ini penuh Di dalam cetakan Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya penuh Ini siap untuk dikukus Masukkan cetakan berisi adonan Ke dalam kukusan yang sudah panas Pastikan kukusannya ini sudah benar-benar panas Dipanaskan dengan api yang paling besar Beri jarak antara cetakan di dalam kukusan Karena nanti adonannya ini akan mengembang Lalu ini ditutup Dan dikukus selama 15 menit Dengan api yang paling besar Setelah 15 menit dimasak Ini kuenya sudah maten Semuanya mekar sempurna Lalu ini diangkat dan dikeluarkan dari kukusan Setelah selesai Ini siap untuk dihidangkan Ini dia Bolu kukus mekar Satu telurnya sudah jadi Cuma pakai takaran sendok Hasilnya mekar sempurna Seperti ini Ini kelihatan cantik banget Ngelihatnya bikin selera Semuanya mekar sempurna Seperti ini Bolu kukus mekar Satu telur ini Rasanya enak banget Lembut Dan wangi Satu resep ini Menghasilkan 18 kue Ini cocok untuk dijual Atau untuk isian snack box Untuk cemilan di sore hari Atau bisa juga untuk bekal anak sekolah Buatnya mudah Buatnya mudah Rasanya enak Kalian harus cobain di rumah ya Silahkan share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya